teman-teman kali ini kita akan membahas pemeriksaan fisik head to two pada bayi sebelumnya kita harus memahami perbedaan bayi dan bayi baru lahir atau neonatus jadi untuk neonatus usia 0 sampai 28 hari bayi usia 0 sampai 12 bulan jadi nanti kita akan lebih banyak membicarakan tentang neonatus atau bayi baru lahir usia 0 sampai 28 hari untuk membahas pemeriksaan fisik tentu kita sebelumnya melakukan anamnese atau pengkajian untuk pemeriksaan fisik nanti kita akan membahas pemeriksaan fisik dan teknik pemeriksaannya sebelumnya sebelumnya sebelum itu kita membahas anamnese dulu ketika kita mengkaji neonatus kita harus memahami usia neonatus ini berapa hari 0 hari kah? 1 hari kah? atau mungkin 17 hari? 18 hari? kita bisa mengetahui usia neonatus jika kita tahu tanggal lahir dan jam jadi ingat ya kita harus tahu jamnya kenapa kita harus tahu jamnya? karena usia neonatus atau usia manusia itu tidak bisa dibulatkan ke atas jadi hanya bisa dibulatkan ke bawah maksudnya apa? tidak bisa dibulatkan ke atas itu misalnya belum ada 24 jam maka dia belum boleh dikatakan usia 1 hari jadi masih dikatakan usia 0 hari jadi kita lihat di sini ya misalnya bayi lahir tanggal 2 jam 23.00 maka ketika tanggal 3 sebelum jam 23.00 misal jam 10 bayi ini masih usia 0 hari jadi usia itu tidak boleh dibulatkan jadi bayi masih usia 0 hari kemudian setelah jam 23.00 baru bayi dikatakan usia 1 hari jadi setelah 24 jam bayi baru dikatakan 1 hari misalnya kita yang sudah dewasa kita tanggal lahirnya 2 Juli misalnya jadi ketika tanggal 1 Juli dia masih dikatakan usia sebelumnya misalkan saya tanggal lahirnya 2 Juli 1980 maka ketika 1 Juli 1990 saya masih berusia 9 tahun belum 10 tahun walaupun kurang 1 hari anak bayi atau dewasa itu tidak boleh usianya dibulatkan sudah 10 tahun atau sudah 40 tahun itu tidak boleh jadi masih tetap dia 39 tahun walaupun kurang 1 hari pada bayi juga begitu jadi kalau belum 2x24 jam misalnya dia masih usia 1 hari kalau sudah 2x24 jam maka neonatus ini dikatakan usia 2 hari jadi kita harus paham dulu ya ini bayi usia berapa kemudian pembagian BBL jadi ketika bayi baru lahir BBL, bayi baru lahir kita lihat beratnya jika bayi berat lahir besar dia beratnya di atas 4.000 jadi misalnya 4.000 4.100 maka dia dikatakan bayi berat lahir besar atau BBLB kalau BBLC atau bayi berat lahir cukup nah ini yang normal ya yang normal bayi baru lahir itu beratnya adalah BBLC yaitu 2.500 sampai 3.999 kalau sudah 4.000 dikatakan BBLB kemudian yang kurang dari cukup yaitu bayi berat lahir rendah atau BBLR BBLR ini dibagi menjadi 3 menurut beratnya BBLR sendiri bayi berat lahir rendah itu 1.500 sampai 2.499 BBLSR beratnya 1.000 sampai 1.499 BBLSR ini adalah bayi berat lahir sangat rendah jadi hati-hati jangan ketukar berat bayi lahir besar berat bayi lahir cukup tapi bayi jadi diawali bayi dulu ya bayi berat lahir bayi ingat kemudian yang paling kecil adalah BBLR bayi berat lahir ekstrim rendah ada singkatan lain yang berbeda tapi maksudnya sama yaitu bayi berat lahir ekstrim rendah atau BBLR tapi dengan singkatan lain ini beratnya adalah kurang dari 1.000 jadi ini ya pembagian penamaan bayi menurut berat lahirnya kemudian bayi ini dibagi lagi ketika lahir dia dikatakan kurang bulan cukup bulan atau lebih bulan cukup bulan dikatakan aterem jadi matur ya matur aterem matang cukup bulan itu kalau dia 37 sampai 42 minggu ingat 42 minggu jadi beberapa tertukar dengan 40 minggu jadi ada yang bilang 37 sampai 40 nah ini salah yang tepat adalah 37 sampai 42 minggu kenapa beberapa salah sampai 40 karena 40 ini adalah angka HPL jadi mereka terkecoh dengan HPL ini HPL hari perkiraan lahir kemudian kalau cukup bulan ini range jadi dari 37 minggu sampai 42 minggu kalau HPL itu satu titik jadi hari perkiraan lahirnya 40 minggu itu kemudian ada referensi lain yang mengatakan cukup bulan itu 38 sampai 42 minggu nah ini salah satunya ini jadi ini ada titik-titiknya ini karena ada referensi lain yang mengatakan cukup bulan 38 sampai 42 minggu tapi ini tergantung kesepakatan di institusi masing-masing misalnya rumah sakit muskesmas atau tempat praktek manapun ini sepakati yang mana dua-duanya ada evidence-based jadi bisa digunakan di tempat kami menggunakan 37 sampai 42 minggu aterem cukup bulan kemudian dikatakan kurang bulan KB disingkatnya kalau dia lahirnya kurang dari 37 minggu dikatakan lebih bulan dia lahirnya lebih dari 42 minggu kemudian kita juga harus memahami grafik ini grafik baik baik takia dan luben ko grafik luben ko terkenalnya ini kita bisa mengetahui bayi ini berat badannya apakah sesuai dengan usia kehamilannya kalau berat badan ketika lahir bayinya sesuai dengan usia kehamilannya maka dikatakan SMK atau sesuai untuk masa kehamilan ini teman-teman lihat ya grafiknya di tengah ini SMK sesuai masa kehamilan jadi kalau beratnya di sini dia normal kemudian ketika misalnya di kandungan dia di sini di grafik ini dia normal kemudian ketika lahir dia kan normalnya 37-42 berarti normalnya dia di sini kotak tengah ini jadi normalnya bayi itu lahir 37-42 minggu dan beratnya sesuai SMK jadi dikatakan dia beratnya sesuai dengan masa kehamilannya jika di grafik ini kalau di atas grafik ini maka dia dikatakan BMK besar untuk masa kehamilan misalnya bayi lahir 36 minggu beratnya berapa 3750 maka bayi ini dikatakan beratnya lebih besar dibanding umur kehamilannya atau besar untuk masa kehamilan kemudian kalau bayi usia 36 minggu beratnya hanya 1500 disini maka bayi ini beratnya lebih kecil dibanding masa kehamilannya atau KMK kecil untuk masa kehamilan grafik ini sangat penting untuk mengetahui ketika bayi baru lahir ini normal maka dia resiko hipoglikemi ini lebih kecil dibanding bayi-bayi BMK dan bayi-bayi KMK jadi bayi-bayi KMK dan BMK itu perlu dimonitor gula darahnya ketika bayi baru lahir jadi usia 1 jam usia 6 jam itu dicek kadar gula darahnya untuk menghindari adanya atau deteksi dini adanya hipoglikemia kemudian grafik ini juga bermanfaat ketika kehamilan jadi kalau kehamilan itu berat badannya disini untuk usia kehamilan ini berat badannya sesuai masa kehamilan maka ibunya nutrisinya tepat kalau besar untuk masa kehamilan 30 minggu beratnya sudah 2 kilo nah ini ibunya harus diet karena nanti kalau naik naiknya ke atas ini nanti bayinya jadi janin besar nah itu nggak normal misalnya lebih dari 4 kilo kemudian jika kurang disini 32 minggu taksiran berat janinnya hanya 750 nah ini kurang gizi jadi teman-teman harus edukasi ke ibu untuk meningkatkan gizinya meningkatkan lemak karbohidrat untuk meningkatkan berat janinnya juga jadi kalau yang bayi KMK tadi dikatakan IUGR ini ya KMK ini bukan KMB ya KMK kecil untuk masa kehamilan maka dia dikatakan IUGR intrauterine growth restriction jadi pertumbuhannya terhambat janin dengan pertumbuhan terhambat kemudian pengkajian neonatus kita sebut tadi neonatus adalah bayi lahir usia 0 sampai 28 hari dia keluar dari ibunya dia ketika di dalam rahim ibunya tidak perlu bernafas tidak perlu makan tidak perlu membuang racun-racun di tubuhnya jadi semua nutrisi oksigen dia dapat dari ibunya kemudian ketika dia lahir placenta yang tempat mensuplai oksigen nutrisi membuang racun itu diputus kemudian peredaran darah lewat placenta ini terhenti kemudian peredaran darah janin ini berubah jadi udah lahir jadi peredaran darah ketika di dalam rahim ibunya masih janin kemudian ketika keluar ini sangat berbeda sekali peredaran darah yang placenta ini terhenti kemudian darah mulai masuk ke paru-paru darah di paru-paru ini mulai berfungsi jadi bayi harus bernafas sendiri harus mencari nutrisi sendiri dengan minum kemudian membuang racun sendiri ginjalnya sudah harus mulai bekerja dan lain-lain jadi ini proses adaptasi dari semua organ tubuh bayi baru lahir nah proses adaptasi ini untuk pernafasan dia normalnya 40-60 kali per menit kemudian djj-nya 120-160 nah ini tanda vital teman-teman harus paham benar ketika mengobservasi adaptasi neonatus kita cek tanda-tanda vitalnya jika tidak normal kita harus melakukan tindakan jadi ketika kita tidak tahu tanda normalnya berapa tanda ttv normalnya atau kita salah jadi dikiranya sama dengan dewasa untuk rr ini ya beda sekali sama dewasa sama anak juga beda jadi neonatus ini lebih cepat rr-nya djj-nya juga nadinya juga lebih cepat kemudian kita lakukan anamnese tanggal masuk rumah sakit jam berapa tanggal pengajian jam berapa tanggal dan jam ini penting untuk menentukan usia bayi kemudian kita tanyakan nama jenis kelamin tanggal lahir usia diagnosa medis jadi diagnosa medis tadi bisa dari beratnya usia kehamilannya air ketubannya kemudian apakah ada dises respirasi dan lain-lain kemudian berat badan dan panjang badan lingkar kepala lingkar dada lingkar lengan atas jadi lingkar kepala lingkar dada lingkar perut dan LLA lingkar lengan atas kemudian kita kaji juga data orang tua Bapak Ibu nama pekerjaan pendidikan umur dan alamat hal ini nanti akan berpengaruh ketika kita tahu pendidikannya kita tahu pekerjaannya oh kita melakukan edukasinya harus seperti apa jadi tidak ada data yang tidak penting di sini jadi kita mencari data ini semua ada manfaatnya kemudian kita lanjut riwayat kesehatan kita tanyakan keluhan utamanya apa misalnya asfixia ikterik BBLR dan lain-lain kemudian riwayat kesehatannya bagaimana bayi lahir dari Ibu P berapa kemudian air ketubannya bagaimana dan lain-lain lanjutnya kita kaji riwayat ANC-nya jumlah kunjungannya ke puskesmas berapa kali bertemu dengan dokter berapa kali kemudian ke bidan atau ke dokter atau ke tenaga kesehatan yang lain kemudian pernah mendapatkan pendidikan kesehatan apa misalnya kelas hamil apa kemudian HPHT hari pertama hari terakhir nah ini kita tanyakan penting sekali kemudian kenaikan berat badan selama hamil komplikasi kehamilan dan penggunaan obat serta komplikasinya nah jadi ketika kita melakukan pengkajian ke neonatus misalnya ada neonatus masuk ke klinik kita kaji juga kondisi ibunya bagaimana misalnya neonatus dengan distres usia 0 hari kita harus tahu ibunya ini ada diabetes meditus atau enggak ada penyakit penyakit yang lain atau enggak kita harus kaji dengan menyeluruh kemudian obat-obatan yang diminum ibu apa kemudian apakah ibu pernah mengalami operasi golongan darah apakah kehamilan ini direncanakan atau hamil di luar nikah atau yang lain kemudian pemeriksaan kehamilan maternal screening apakah ibu sudah melakukan cek rubella hepatitis CMV varisela GOHIV herpes dan lainnya atau OHIV sudah ada kenapa kita harus mengetahui kehamilan ini direncanakan atau tidak nah ini sangat berpengaruh nanti ketika kita edukasi edukasi ke ibunya apakah kita jangan kaget oh ini kok ibunya enggak bisa kooperatif ternyata kehamilannya tidak direncanakan atau wah ini kehamilannya tidak direncanakan tapi ibunya sudah fase menerima jadi dia di edukasi kooperatif jadi kita harus mengetahui lantar belakang kehamilannya mengetahui fase dari ibunya bagaimana apakah dia masih fase denial menolak kehamilannya atau angry marah akan kehamilannya atau dia sudah fase acceptance atau menerima kehamilannya kemudian kita kaji juga persalinannya bagaimana awal persalinannya apakah ketubannya pecah terlebih dahulu apakah ada ketuban pecah di ini lama persalinannya lama persalinan ini adalah kalas satunya ini berapa jam jadi dia primi atau multi jadi kan nanti kalau primi gravida dia normalnya berapa sampai berapa jam multi gravida berapa sampai berapa jam nah ini nanti ketika kita mengkaji ternyata persalinannya terlalu lama kaladua memanjang nanti kita hubungkan kok ada kaput di kepalanya bayi karena persalinannya lama kemudian apakah ada komplikasi persalinan misalnya bayi janin besar kemudian ada KPD kemudian ketubannya pecah ketubannya hijau nah ini komplikasi persalinan terapi yang diberikan apa selama persalinan misalnya pacu oksitosin atau yang lainnya atau obat-obatan lainnya kemudian selanjutnya kita mengkaji cara melahirkannya bagaimana pervagina dengan vakum ekstraksi atau forcep atau dengan seksi sesarea atau SC kalau dengan bantuan forcep ini sekarang sudah tidak dilakukan karena menimbulkan trauma kalau vakum ekstraksi masih banyak dilakukan jadi ini lebih sedikit traumanya dibanding forcep nanti teman-teman bisa searching apa yang dimaksud persalinan dengan bantuan forcep apa yang dimaksud persalinan dengan bantuan vakum ekstraksi kemudian ketika persalinan presentasinya apa presentasi kepala presentasi bokong atau tangan atau kaki bisa juga kemudian ketika kita tahu presentasinya presentasi kaki oh pantas ini ketika kita kaji kakinya ini kebiruan ternyata dia terjepit jadi dia keluar dulu satu kaki kemudian kejepit dia jadi biru kemudian kita kaji pola FHR-nya fatal heart rate-nya kemudian tempat melahirkannya dimana misalnya bayi ini datang usia dua hari atau nol hari tadi lahirnya dimana warna cairan ketubannya apa anestesi yang diberikan apa misalnya rujukan pos SC kita harus tahu anestesinya apa kenapa harus tahu karena anestesi ini bisa mempengaruhi kondisi bayi misalnya kalau sesar itu harusnya anestesi lokal jadi ibunya masih sadar tapi ada yang membutuhkan karena kondisi tertentu membutuhkan anestesi general jadi ibunya tidak sadar nah ini anestesi general ini juga akan mempengaruhi ke bayinya jadi bayinya biasanya dia tidur jadi dia gak menangis gak bernafas kadang seperti itu bayinya biru gak bernafas karena pengaruh obat anestesi kemudian kita kaji juga apakah tadi waktu melahirkan bayi mengeluarkan mekonium atau tidak apakah ada anusnya atau tidak kemudian setelah bayi lahir kita kaji apakah bayi bernafas spontan tanpa bantuan atau dengan bantuan misalnya dengan oksigen nasal atau alat bantu CPAP continuous positive airway pressure atau dengan bantuan ventilator kemudian apakah butuh ventilasi tekanan positif kemudian apakah Anda ada tanda-tanda fatal distress misalnya respirasinya cepat di atas 60 ada cuping hidung kupingnya kembang kempis kemudian ada retraksi dada ada menangis merintih dan lain-lain kita tanyakan atau kita kaji pada bayi tadi upgar skornya berapa cara menentukan upgar skor bagaimana ini ada lima item yang harus kita nilai kita nilainya kapan menilai upgar skor yaitu menit pertama kita nilai kemudian menit kelima dan menit ke sepuluh jadi kita akan tahu oh jadi ketika lahir itu gambarannya seperti apa misalnya menit pertama kan bayi lahir ya kita lakukan kita rangsang kita keringkan kemudian kita bersihkan jalan lahir kemudian kalau di rumah sakit itu ada alatnya jadi namanya radian warmer penghangat itu ada tombol untuk mengingatkan kita untuk menilai upgar kita pencet nanti dia jalan tik-tik-tik-tik 60 detik dia bunyi teet kita nilai upgar set kita nilai upgar 6 kemudian menit kelima dia bunyi lagi teet kita nilai lagi upgarnya nah nanti kita tahu upgar menit pertama kelima dan ke 10 cara menilainya bagaimana cara menilainya dengan tabel ini jadi upgar ini adalah akronim 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 dari hanya appearance jadi warna kulitnya itu appearance itu penampakan jadi warna kulitnya bagaimana nilainya 0 untuk seluruh badan biru atau pucat nilai 1 untuk warna kulit tubuh normal merah muda tapi tangan dan kaki kebiruan jadi badannya kemerahan tapi tangan dan kaki kebiruan kemudian nilai 2 untuk warna kulit tubuh tangan kaki normal merah tidak ada cyanosis jadi paling bagus nilainya adalah 2 appearance kemudian upgar p-nya pulse atau denyut jantung kita nilai di atas 100 nilainya 2 kurang dari 100 nilainya 1 tidak ada nadi nilainya 0 kemudian grimace atau respon reflect bayinya menangis bersin batu itu kita nilai 2 bayinya meringis atau menangis lemah kalau kita rangsang baru nangis tidak dirangsang tidak nangis kita nilai 1 kemudian tidak ada respon kita nilai 0 yang keempat activity atau tonus otot kalau dia bergerak aktif kita nilai 2 kalau dia sedikit gerakannya kita nilai 1 kalau tidak ada gerakan atau lemah kita nilai 0 kemudian yang kelima respiration atau pernafasan menangis kuat pernafasan baik dan teratur nilai 2 bayinya lemah nafasnya tidak teratur nilainya 1 tidak ada nafas nilainya 0 jadi kita bisa bayangkan kalau agar bayi 0 1 itu berarti ketika lahir dia ketika lahir paling kalau 1 kemungkinannya adalah denyut jantung jadi denyut jantungnya kurang dari 100 warnanya biru tidak ada respon lemah tidak ada gerakan tidak ada nafas nah nilainya kalau 0 nadinya juga tidak ada 0 1 berarti 1 nanti ada nadi tapi bayinya masih lemah 0 1 3 nah kemungkinan nadinya ini lebih besar kemudian warnanya kemerahan karena biasanya dari nadi kemudian ke warna kulit turun seperti ini nilainya tapi lebih tepat lagi kalau memang misalnya ada pasien dirujuk ke rumah sakit dari bidan ini sudah menyampaikan untuk warna kulit nilai abgar 5 7 5 didapat dari nilai warna kulit berapa denyut jantung berapa respon refleks berapa tanus otot berapa nah ini gambarannya lebih jelas lagi kemudian selain abgar pada bayi baru lahir kita kaji kebutuhan resusitasinya apakah bayi tadi dilakukan ventilasi tekanan positif apakah mendapatkan obat-obatan misal epinefrin atau hanya cukup dihangatkan saja sudah menangis kuat kemudian apakah ada trauma lahir ada luka ada goresan ada darah atau yang lainnya kemudian respon fisiologis atau perilaku yang bermakna kita kaji juga kemudian apakah dilakukan aspirasi gaster jadi aspirasi gaster selang dimasukkan ke lambung kita nyebutnya NGT atau NGT OGT atau NGT orogastric atau nasogastric jadi selang masuk mulut atau masuk nasal hidung kalau oro itu OGT NGT OGT kemudian apakah dilakukan seksen trahean jadi seksen dimasukkan sampai trahean dan lain-lain kemudian apakah bayi ini BAB bagaimana BAK bagaimana setelah tahu BAB BAK kita kaji kebutuhan cairannya berapa inteknya berapa outputnya berapa apakah bayi ini kurang inteknya kurang atau kelebihan bagaimana cara menentukan kebutuhan cairan neonatus dengan cara ini jadi kita lihat dia BBRC atau BBRR terus usianya berapa untuk BBRR usia 0 hari maka kebutuhan cairannya 60 kg 60 cc per kg berat badan per hari jadi kalau beratnya dia 2 kg berarti per harinya 60 x 2 120 cc per hari contohnya ini ya ini untuk BBRR usia usia 2 hari di sini berarti 100 x 1,95 berarti 195 cc per hari kemudian jika bayinya menggunakan infus belum dapat intek maka kecepatan infusnya kebutuhan cairannya ini dibagi 24 jam ini kecepatan infusnya per jam kalau untuk neonatus kita jarang kita gak pernah meneteskan cairan infus karena neonatus itu banyak gerak jadi kadang tetesannya ini gak valid bisa kebanyakan bisa kurang kalau kurang itu lebih baik daripada kebanyakan bayi kan neonatus kan kecil kalau kebanyakan cairan dia bisa overload kemudian kita kaji riwayat keluarga riwayat kesehatan keluarga bagaimana apakah ada riwayat gula darah DM atau yang lainnya kemudian kita buat genogram genogram ini minimal 3 generasi jadi pasien ibunya neneknya minimal 3 generasi kita kaji juga riwayat sosial kemudian bagaimana cara antisipasi pengalamannya pasien kemudian bagaimana budaya suku agama bahasa utamanya kemudian perencanaan makan problem sosial yang mungkin muncul kita kaji semua kemudian kita kaji juga hubungan orang tua dan bayi apakah orang tua ini mau menyentuh mau memeluk atau dia menerima bayinya atau tidak nanti kelihatan dari hubungan orang tua dan bayi ini kemudian orang tua berespon terhadap penyakit iya atau tidak berespon terhadap hospitalisasi iya atau tidak nah ini nanti akan apa yang kita kaji ini akan mempengaruhi bagaimana kita melakukan edukasi ke pasien dan keluarga jadi ketika pasien kita bayi pasti kita harus edukasi kepada keluarganya juga karena bayi ini kan tidak mandiri jadi harus dengan keluarga kemudian kemudian kaji lewat persalinannya misalnya ibu ini G3 atau P3 kita kaji yang P1 P2 bagaimana kemudian ke pemeriksaan fisik neonatus ya nanti kita lanjut ke part berikutnya untuk penjelasan pemeriksaan fisik neonatus terima kasih